Fatali Jing Eta DPRD Kebutuhan Cianjur nyorang rapat paripurna kelawan agenda kamandang akhir praksi-praksi DPRD karena tilurapada usul eksekutif turta nyindekan berita acara mengenaan kasapukan babarengan Bupati Jing DPRD mengenaan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2018. Di antik itu dina etarapat anudilakonan di rohang rapat paripurna DPRD turta diluhan ku PLT Bupati Cianjur Herman Soherman poe kemiska peting na kente, mandung dengken kasapukan usulan ngenaan ngadegna Kabupaten Anyar nya Eta Cianjur Selatan. Sidang paripurnaan dipimpin ku ketua DPRD Kabupaten Cianjur Yadi Mulyadi kelawan agenda kamandang akhir tisakum nafraksi DPRD Kabupaten Cianjur nyatujuan turta narima tilur arancang peraturan daerah usul eksekutif nyata perubahan peraturan daerah nomor salapan tahun 2019 mengenaan RPJMD tahun 2019-2020 hiji penyertaan moda KPT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten serta perubahan peraturan daerah nomor 5 tahun 2015 mengenaan pemilihan kepala desa. Senajar nyatujuan turta narima sajumling praksi nemberaken sawatara catutan pikin pemerintahan daerah Anukudului dari ya lebah ngalakonan lajuna pemerintahan pikin nguniang ken Cianjur Anului maju turta agamis. Dumasar kanakabandang pemungkas di saban fraksi nyata fraksi demokrat PDI Perjuangan, PKB, Gualkar, Gerindra, PKS turta hanura dina bian taranan medar laporan panya tujuan turta narima kanatilola perda usul eksekutif anusame mena ges ngaliwatan proses padung dengan jeng kajian bebarangan antara pansus jeng badan anggaran DPRD Kabupaten Cianjur. Lian tikitu sakum nafraksi OG nya tujuan kena ayana usulan ngenaan ngadegna Kabupaten Cianjur Selatan eta usulan teh jadi prioritas utama dina eta sidang paripurna. Satu tas dicendekarana usulan pemekaran Kabupaten Cianjur Selatan dibagiakan kalawan HDKU Masyarakat Paguyuban Cianjur Selatan. Eta Harpantai Geslila dianti-anti lantaran nilikan sejumlah faktor diantara natina aspek pangladen publik turta jarak tempuh ngajub juga pusir dayuh anu kawilang nenggang serta pas soalan sektor penguangunan anu tinggalin turta canawalatera di pusir Cianjur. Warga Cianjur Selatan optimis terrencang pemekaran Cianjur Selatan mampu menghangkutkan percepatan penguangunan dina mangpirang aspek. Wakil Ketua DPRD Dede Nasihin Mbraken prak-prakan nyindekan eta usulan ngadegna Kabupaten Cianjur Selatan T jadi prioritas utama dina etas sidang paripurna nyata ngaliwatan dicindekanan akasapukan bebarangan DPRD jeng PLT Bupati Cianjur kenaan ngadegna Kabupaten Cianjur Selatan anuges lila dianti-antiku masyarakat Cianjur Selatan. ini sebenarnya kan Cianjur Selatan makar itu sudah direcanakan sejak lama bahkan sejak tahun 99 jadi rentang waktu seperti itu ini menjadi sebuah kesepakatan akhirnya para pimpinan fraksi menyadari bahwa pemekaran Cianjur Selatan sudah menjadi sebuah keharusan makanya dengan adanya evaluasi RPJMD kemarin pemekaran Cianjur Selatan itu dimasukkan ke dalam RPJMD. DPRD Kabupaten Cianjur mengharap moratorium mengenaan ngadegna otonomi daerah anyar segancang nadi bukaku pemerintah pusir. Heri Setiawan, Bandung TV